Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan latihan soal terkait aplikasi banjar dan deret Terkhusus, lebih materi khususnya yaitu deposito Deposito untuk future value Semoga dengan adanya video ini memudahkan teman-teman dalam menjawab soal diskusi Kita langsung ke latihan soal ya Karena materinya kan sudah ada di website ya Dalam bentuk video dan powerpoint dan pdf Kita tulis dulu soalnya Langsung ke latihan soal Misalkan Diketahui Diketahui Deposito awal Deposito awal itu PV ya PVnya misal 100 juta Oke Kemudian Diketahui juga suku bunga Suku bunga Atau disini notasinya I yaitu 10% Atau bisa dituliskan 0,10 atau 0,1 ya Tapi kan untuk memudahkan 10% itu nanti ada yang bertanya 10% 10% itu artinya 10 per 100 gitu ya Atau 0,10 atau 0,1 gitu ya Pertahun Kemudian yang diketahui lagi adalah lama pembungaan Lama pembungaan Lama pembungaan Itu sebanyak misalkan 4 tahun Nah ini sebagai N Kemudian yang diketahui terakhir yaitu periode pembayaran bunga Bayaran Periode pembayaran bunga Misalkan 6 bulan Ini soalnya saya ngarang-ngarang ya Jadi tidak sama dengan soal diskusi Tapi mungkin serupa Untuk membantu teman-teman dalam jawab soal diskusi Jadi kalau 6 bulan 1 tahun itu berapa kali? 1 tahun Sebanyak 2 kali ya 2 kali pembungaan Oke 2 kali pembungaan Nah yang 2 kali ini sebagai N Pertanyaannya adalah Hitunglah Nilai Deposito Pada Akhir Tahun Keempat Oke Sebelum itu Tulisannya Semoga masih terbaca ya Oke Sebelum itu kita Cek dulu rumusnya Jadi Disini ya Rumus Perhitungan Jadi ini kita Mau menghitung Future value ya Future value Jika dilakukan M kali dalam setahun Dalam setahun Rumusnya apa? F F V sama dengan PV 1 ditambah I per M Dipangkatkan N kali M Jadi Oke Sekarang kita jawab Rumusnya sudah tahu Sekarang kita jawab bersama ya Kita sudah tahu Ini PV-nya ya Ini PV-nya sudah ada Kemudian 1 ditambah I Ini I-nya Ini I Oke Ini I-nya Ini PV Kemudian ini M-nya sudah ada Dan ini M-nya ya Ini M Kemudian disini M-nya ya Oke Sudah lengkap Tinggal masukkan ke rumus Berarti PV F V Itu PV-nya berapa? 100 juta 100 juta Berarti 0-nya 6 Setelah itu ya 1 ditambah I I-nya Berapa nih? 0,10 Eh 10% Atau 0,10 ya Atau 0,1 sebenarnya Tapi kalau mau ditulis 0,10 Boleh 0,1 Sebenarnya Idealnya ini dituliskan 0,1 ya Dibagi M-nya berapa? 1 tahun 2 kali Pembungaan ya 2 Terus N dikali M N-nya berapa? N-nya 4 Kemudian dikali N-nya 2 Kita hitung PV sama dengan 100 juta 1 ditambah 0,1 dibagi 2 Berarti 0,05 Ini 4 dikali 2 Dipangkatkan ke 8 Berarti FP sama dengan 100 juta Nah teman-teman bisa bantuan Ini ya Excel atau kalkulator sentifik 1 ditambah 0,05 Berarti 1,05 Dipangkatkan 8 Ya, ini bisa dengan menggunakan Ya, ini bisa dengan menggunakan Microsoft Excel Atau Bantuan kalkulator bisa ya Kalkulator sentifik Saya enggak tahu kalau kalkulator Belas Oke 100 juta dikali 1,05 Dipangkatkan 8 Dipangkatkan 8 yaitu 1,47745544 Kemudian kita kalikan dengan 100 juta Maka didapatkan future value-nya adalah 147,745,544 Nah, jadi kesimpulannya Nilai deposito Pada akhir tahun keempat Adalah Sebesar 147,747,745,544 Nah, seperti itu ya Demikian penjelasan untuk Latihan soal Aplikasi Banjar dan Deret Terkhusus untuk future value Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Dalam membantu Mengerjakan soal diskusi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh